Intro Punya waktu senggak Sebaiknya kita manfaatkan dengan berkreasi membuat DIY Untuk itu kita belanja barang bekas terlebih dulu Here we go Intro Terima kasih telah menonton! Intro Ini berapa boyang ini? 30 ya? Benar pak dikasih 30 Berapa deh? Selesai berbelanja? Sekarang saatnya mulai beraksi Simpel, kreatif, dan aplikatif Selamat mencoba! Terima kasih telah menonton! 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 Lelah membuat DIY Tak ada salahnya pergi ke kafe Untuk refreshing Nah, kafe yang satu ini misalnya Sejuk, Santai, dan Homey Hayo tebak! Area manakah di rumah Yang punya ketiga unsur itu? Aha! Teras! Memaksimalkan udara segar kota Bogor, pemilik sengaja membuat desain kafe yang sejuk dan santai layaknya sebuah teras. Nama teras darah sebenarnya teras karena pengen nunjukin bahwa semua yang datang ini berasa ke teras rumahnya. Karena lebih homey, kalau darah itu nama aku sendiri. Jadi biar lebih simpel dan mudah diingat namanya teras darah. Sesederhana itu sih. Didukung sentuhan industrial, raw material dominan di area ini. Namun dihiasi warna-warna playful sebagai pemanis. Area kafe ini terbilang cukup luas. Di bagian depan disediakan seating area agar pengunjung dapat merasakan udara alami kota Bogor. Area dalam jauh lebih lapang dengan plafon yang tinggi. Penataan seating areanya sengaja dibuat perjauhan agar terasa lega. Dan hanya ditambahkan open storage sebagai pembatas area. Menariknya, di area ini terdapat spot instagramable. Berkat mural dedaunan yang menggambarkan kesan natural. Beberapa angle menarik berikut bisa jadi inspirasi, bukan? Untuk memperkuat tema, bagian dinding atas yang dipenuhi rumput artifisial berhasil memunculkan kesan segar. Hal serupa terlihat di bagian meja kasir. Beranjak ke area selanjutnya. Pilihan material kayu pada semua meja, kursi rotan dengan detail warna netral seperti monokrom, serta hijau daun, hingga furniture sofa yang empuk. Seluruhnya bertujuan untuk membuat area terasa lebih nyaman dan alami layaknya teras. Sebagai pendukung, tambahan elemen lampu gantung mempercantik area ini. Next, pemilik mendekorasi area tangga agar lebih eye-catchy. Desain daun pada mural kembali dipilih disesuaikan dengan tema yang diusung. Didukung dengan aplikasi material kayu pada lantai tangga. Di lantai dua, pesonak mata Bogor ditampilkan dengan dukungan interior yang apik. Sengaja dibuat terbuka, agar pengunjung dapat merasakan langsung udara sejuk di sana. Selain keindahan alam yang memanjakan mata, warna-warna playful pada furniture tak kalah menarik. Sengaja berwarna kontras seperti kuning, biru dan hijau, ditambah detail bentuk kursi yang nyaman, area ini jadi favorit pengunjung. Namun, warna monokrom juga ditampilkan sebagai penyeimbang ruang. So, interior yang apik ternyata mampu memenuhi kebutuhan pengunjung ya. Kalau pertama yang namanya kafe yang dijual pasti makanannya dong. Selain itu, elemen-elemen nujang lainnya juga penting. Kayak misalnya, nuansanya, konsep interiornya, nyaman atau enggaknya. Kalau misalnya teras darah yang bikin beda adalah berasa tuh orang datang homie banget, tapi juga enggak berasa bosan. Karena bisa lihat dari warna-warnanya, kita pakai warna-warna yang agak playful dan eye-catching. Semoga menginspirasi. Taukah kamu disebut apakah meja yang terletak di samping tempat tidur? After the break, konsep hotel kekinian yang satu ini siap memanjakan matamu dengan keunikan interiornya. Don't go anywhere, only on this side. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!